Selamat kita jumpa lagi dalam review buku-buku karya saya Bu Halim. Kali ini saya akan membedah atau mereview buku kedua saya, judulnya Memotret Kartu Lestiwa. Buku ini saya tulis tahun 2010, persisnya 2009-2010, jadi ini lebih lama dibandingkan buku Karibadu Salju Naris. Paling tidak dibutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk menunggaskan buku ini. Sebenarnya ini adalah buku pertama saya yang saya tulis, namun malah jadi buku yang kedua yang diterbitkan oleh penerbit, karena ternyata lebih tuntas, lebih awal buku yang gadu-gadu salju naris. Lantas, apa sih yang ada di dalam buku ini? Pertama dari judul dulu bahwa saya harus menulis kaca, memotret Kartu Lestiwa. Sebenarnya ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mengabadikan keberadaan program potret, yaitu program dokumenter televisi di stasiun SCTV. Kenapa ada Kartu Lestiwa? Karena memang saat itu objek atau yang menjadi perhatian dalam produksi program dokumenter televisi itu adalah semua masalah sosial, masalah budaya, dan juga masalah masyarakat adat di berbagai pelosok katu lestiwa, di berbagai pelosok Indonesia. Karena itu yang disebut memotret Kartu Lestiwa. Sebagai kliennya, saya tambahkan juga bahwa buku ini merupakan panduan praktis produksi dokumenter televisi, malah dilengkapi dengan link video terkait. Jadi ini tahun 2010 termasuknya ya cukup lengkap juga karena selain pembaca, diminta membaca buku, mereka juga bisa menemukan video-video yang mendokumentasikan karya-karya yang saya buat. Kebetulan video-video itu adanya di kanaliputanam.com. Sayangnya, karena server yang sudah penuh, data itu sudah tidak ditemukan lagi. Baiklah, kita akan kupas satu-satu bagian dari buku ini. Bahwa berbeda dengan buku yang sebelumnya yang lebih padat, kali ini saya membedahnya atau membaginya menjadi sembilan bab. Satu pendahuluan dan delapan lain adalah contoh kasus kayak gitu. Jadi contoh kasus ini merupakan bagian atau bagaimana situasi penyanyian ide, bagaimana perumusan masalah, bagaimana proses produksi, bagaimana juga proses pasal produksi. Jadi termasuknya cukup lengkap dan tidak seperti biasa yang di buku-buku awal saya, tidak terlalu bertele-tele dengan persoalan teori. Tapi bagaimana lebih mengedepankan persoalan aplikasi di lapangan. Sekipun demikian, pengalaman berada di ruang kelas, di mangkuk kuliah, kegiatan mengikuti workshop, dan berbagai kegiatan dokumen terlain juga menjadi bagian dari buku ini. Jadi walaupun sembilan bab terbilang sangat padat dan sangat memenuhi gizi bagi mereka yang memang sangat membutuhkan referensi tentang bagaimana memproduksi dokumenter televisi. Sekali lagi, dokumenter televisi. Karena memang contoh kasusnya adalah bagaimana produksi film-film dokumenter yang dibuat untuk media televisi. Ada sembilan bab. Pertama pendahuluan ini lebih persisnya adalah semacam prolog bagaimana persoalan dokumenter yang sesungguhnya entah itu dokumenter indie atau independen, dan bagaimana juga dokumenter televisi. Lalu bagaimana juga persoalan-persoalan yang dihadapi para jurnalis, jadi yang membuat program dokumenter di televisi itu adalah para jurnalis menghadapi kesulitan demi kesulitan. Dan mereka harus belajar sendiri. Dan pada akhirnya ya ternyata saya mampu juga sih selama hampir 2 tahun berada di program ini menghasilkan sekitar 40 film. 40 film beberapa diantaranya memuaskan saya secara kreativitas. Tapi memang tidak terlalu, tidak seperti membuat film-film dokumenter independen tentunya. Tapi bagaimanapun juga bekerja untuk televisi itu adalah sangat mengasihkan. Pertama ya sudah pasti karena perlengkapan kita terdapat dulu berpikir panjang, sudah ada yang menyediakan. Bajet produksi sudah ada yang menyediakan. Dan sebagainya. Yang dibutuhkan hanyalah kesiapan visi kita dan ide-ide kita. Ide itu sangat dibutuhkan, harus muncul setiap minggu. Jadi tidak ada istilahnya, kita tidak punya ide. Lalu kedua, visi ini juga selalu prim. Tidak boleh sakit, tidak boleh gampang lelah, tidak boleh gampang menyerah, dan seterusnya. Dan otomatis tabungan-tabungan referensi, seperti banyaknya kita nonton film, banyaknya baca buku, banyaknya diskusi dengan teman-teman pakar, itu sangat membantu sekali. Dan itu yang membuat bagaimana proses produksi 40 film itu menjadi mulus. Ya meskipun dalam buku ini hanya dituliskan delapan kasusnya. Pertama, saya uraikan bagaimana produksi membuat dokumenter jajah arkeologis UKJ. Ini berarti adanya di Burukung, Selawesi Selatan. Ini saya beruntung dibantu teman-teman dari jurusan arkeologi Universitas Sasar di Makassar yang mereka memiliki data lengkap, dan mereka juga merupakan riset-riset yang tangguh. Sehingga sangat memungkinkan saya di lapangan hanya mempermain-main bagaimana menusun treatment script, dan bagaimana mengarahkan kameramen mengambil gambar sesuai treatment script yang saya susun. Berikutnya, ada juga pesan dari jaman kelas jarah. Ini adalah perjalanan menuju gua-gua kelas jarah di Selawesi Selatan. Dan persisnya di Kabupaten Maros dan Kabupaten Angtok. Ini menarik juga nih, saya membawa mahasiswa, sombongan mahasiswa arkeologi Universitas Sasar Dunit sebagai syakit ini. Dan mereka melakukan riset dan memperlihatkan bagaimana aksi-aksi para calon arkeologi mendokumentasikan, merekam, dan bagaimana mengaktualisasikan pesan-pesan yang ditulis di sebuah gua di kawasan Maros dan Pantok. Lalu saya beranjak ke sebelah utara, posisinya ke Kalumpang. Di sana menjumpai juga jejak-jejak arkeologis, dan juga sejarah panjang soal wilayah, dan juga kebiasaan tercocok tanam di sana. Jadi di sana kita masih bisa menjumpai sisa-sisa atau jejak-jejak arkeologis itu. Bahkan yang akan menariknya, kita di sana masih mendapati lokasi yang sangat eksotis, sangat luar biasa, dan sangat Indonesia. Ini mahal sekali. Beranjak dari Kalumpang, saya juga menjumpai sebut Alam Mamak. Ini adanya di perbatasan Gaudan Jambi. Jadi kita beralih ke Pulau Sumatera. Ini perjalanan yang sama lah kan, dan di lokasi yang sangat panas. Saya butuh waktu dua hari perjalanan untuk menjangkau lokasi. Selain menggunakan mobil gadgan-gadgan, juga harus jangkau tentunya. Melewati semak lukat, melewati hutan-hutan, atau susah bekas hutan yang ditebangi, pohon-pohonnya ditebangi. Dan juga kawasan yang sangat panas. Maka tidak apa-apa. Bagaimana kesahajaan sekut Alam Mamak. Dan yang paling asik lagi, Pulaunya harus menggunakan rakti. Laki-laki selama dua hari menggunakan rakti. Memang enaknya sih, cuma dua jam sih. Mereka kayak gitu. Setelah dua hari ya bosan juga. Nah ini paling dahsyat. Berikutnya saya ke Morowali. Ke kawasan Taman Nasional Morowali di Selawajitengah. Judulnya adalah ekspedisi tau anak. Kali ini membawa dosen dan juga mahasiswa arkeologi Universitas Sasani. Ini perjalanan yang luar biasa. Saya melelahkan. Harus melewati laut, melewati danau. Jalan kaki dua hari gitu kan. Menginap di hutan dan sebagainya. Jadi, wawali ini susah digambarkan nikmatnya. Melelahkan nabi-nabi. Nah berikutnya juga yang menarik adalah ketika saya berupaya membuat film dokumenter tentang manusia perahu. Atau tentang suku baju. Ini tidak mudah juga. Karena untuk mendapati orang-orang yang bermukim di atas perahu itu sudah sangat sulit. Karena mereka rata-rata sudah dimukimkan di daratan. Atau di daratan, di atas-atas semacam pulau kecil. Sebagai tempat bermukim mereka. Ya di tengah tahun juga sih. Dan ini enggak pandang-pandang luar biasa. Karena semua datas perahu dan bagaimana mencumai, menjumpai kehidupan warga suku baju yang luar biasa ramah, terbuka. Dan mereka ya tetap dengan menjaga keaslian tradisi mereka. Selain itu, kembali ke Makassar. Saya menjumpai seorang filo-ibu Nur Hayati. Sekarang sudah profesor. Profesor Nur Hayati Rahman untuk melihat bagaimana kitab yang berisi tentang bugis kuno. Kisah sahabatika di imposisnya. Lalu saya mencoba mencari tahu tentang bagaimana sejarah perahu bugis dan bagaimana teknologi ini dibuat. Jadi harus bulan-balik nih, dari Makassar ke Buduk Kumbah di Tanjung Bira sana, melihat bagaimana kapal-kapal tradisional diproduksi. Yang unik nih, saya harus mendapatkan lagu Ibu ini bagaimana format ceritanya adalah setelah mendengarkan lagu Iwan Fals, judulnya Cumburu. Jadi lagu Iwan Fals, judulnya saya jadi hidup kayak gitu. Nah, terakhir-akhirnya saya menjumpai suku Makassar, suku Makassar yang ada di kawasan pareh-pareh hingga hampir ke sana, ke Sendak Utara sampai ke Mamuju. Yaitu untuk mencari serpihan Adam Air ini adalah peristiwaan yang dilatakan oleh jatuhnya kapal Adam Air yang tidak tahu lokasinya dimana. Lalu warga berbondong-bondong ikut mencari serpihan pesawat dengan menggunakan perahu tradisional. Nah, di antara bagaimana upaya mencari ini, saya mencoba menunjukkan secara ilmiah bagaimana situasi kapal itu sesungguhnya. Bagaimana secara teknologi dibuktikan bahwa kapal itu apakah pecah di atas atau di bawah ketika dia bertabrakan dengan laut. Dan sampai sekarang memang tetap masih misteri, karena diduga dia tak jatuh di kawasan perairan Mamuju di Isla Kakassar yang dalamnya sekitar 2 km. Jadi memang susah ditemukan. Demikian, selain persoalan cerita, ini lebih banyak memang bercerita bukunya ya. Betul-betul dengan gaya bertutur. Jadi bagaimana ide ditemukan, bagaimana ide dirumuskan, bagaimana ide disusun menjadi treatment script. Menjadi, pertama menjadi premis dulu, lalu menjadi treatment script. Sampai akhirnya didiskusikan bersama teman-teman lain, termasuk kameramen. Lalu pada akhirnya diproses menjadi naskah, dan itu didiskusikan kembali dengan editor. Dan pada akhirnya diproses menjadi sebuah master edit program online. Dan master edit itulah yang ditayangkan di stasiun televisi SCTV. Berapa lama masih dibutuhkan untuk proses pasca produksi itu? Jangan tanya berapa lama ya, 2 hari mungkin teranggung. 3 hari sangat jarang. Jadi 2 hari harus jadi. Kadang-kadang 1 hari. Nah bagi yang mereka masih mencari buku ini, masih ada sih ya. Di penerbitnya masih menjual, lalu di beberapa online shop juga masih ada. Jadi ini merupakan buku dewa pertama, buku dewa saya juga. Master buku yang saya banggakan terkait dengan dokumenter. Pertama adalah sebagai pebukian perjalanan karir saya sebagai filmmaker. Kedua juga sebagai dokumentasi. Dokumentasi bagaimana proses belajar saya, proses berkarir, dan bagaimana proses meraih capaian-capaian dari film dokumenter. Jadi ini buku yang sangat, salah satu buku kebanggaan saya juga selain buku-buku yang lain. Setelah buku ini, saya juga bikin buku-buku yang lain, yang tentang dokumenter. Jadi ada simetika dokumenter, ini adalah lebih tepatnya. Ini sebagai buku riset ya. Ini buku riset, jadi bagaimana buku ini membaca film senyap karya Joshua Oppenheimer secara semedika. Sifatnya, lebih semacam buku riset media. Lalu berikutnya, yang tidak paling penting, ini paling yang baru adalah melengkapi buku memotrikatur setiwa yang isinya lebih bersifat aplikatif ya. Dengan teori yang tidak terlalu padat. Nah, saya sempurnakan lagi dalam buku dokumenter televisi. Buku ini juga menjadi buku ajar belakangan ini. Dan ini adalah salah satu capaian terbesar saya dalam membuat buku. Karena buku ini merupakan buku ajar yang mendapat hibah penulisan buku ajar dari kemenerian teknik di. Jadi ini seduruh proses produksinya digayai oleh pemerintah. Dan ini hasilnya sangat memanggakan saya juga gitu. Nah, nanti lengkapnya, nanti tentu buku ini akan saya kupas dalam tayangan atau dalam program review buku dokumenter televisi. Dibikian, semoga bermanfaat sebagai untuk kalangan filmmaker, untuk kalangan pecinta buku, atau mahasiswa yang tengah belajar tentang dokumenter televisi atau dokumenter indopensi. Semoga buku ini bisa menjadi referensi. Percayalah bahwa semua pengalaman, semua kegairah kita tentang dokumenter itu senantiasa memberikan kesan mendalam untuk hidup kita. Dan sampai sekarang saya tidak akan pernah lupa bagaimana kegairah itu juga senantiasa terasa sampai sekarang. Wassalam. Terima kasih telah menonton!